Berikut 10 drama yang dibintangi oleh Yang 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 wajib kamu tonton Dari beberapa drama ini pun membawa nama Yang Yang ke puncak popularitas Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys Berikut 10 drama yang dibintangi oleh Yang Yang Drama terbaru yang diperankan oleh Yang Yang berjudul Who Rose the World Drama ini tayang pada tahun 2022 ini Drama ini berkisah tentang dua ahli belah diri yang terkenal Yaitu He Feng Xi yang diperankan oleh Yang Yang Dan Bai Feng Xi yang diperankan oleh Zhao Lu Xi He Feng Xi merupakan orang terpandang dan eldan yang begitu dihormati Sementara Bai Feng Xi merupakan seorang yang begitu bebas dan kerap menimbulkan masalah Meski dirinya bermaksud untuk membantu orang lain Drama selanjutnya yaitu Glory of Special Force Drama ini tayang pada tahun 2022 ini Drama ini berkisah tentang Yan Pou Ye Seorang pemuda yang unggul dalam segala hal Ia pun menjadi anggota angkatan bersenjata yang cocok Dan berjuang bersama teman-temannya setelah menjalani pelatihan yang kejam Serta operasi yang rumit Yan Pou Ye muncul dari keluarga militer Ia pun mendaftar ke Akademi Militer Dalam upaya untuk memvalidasi sesuatu kepada ayahnya Drama selanjutnya yaitu You Are My Glory Drama ini dibintangi oleh Yang Yang dan Dilla Badil Murad Drama ini menjadi drama terbaik yang sayang di tahun 2021 yang lalu Dalam drama romansa percintaan ini Yang Yang berperan sebagai Yutu dan merupakan teman sekolah Xiao Jingjing yang diperankan oleh Jirlaba Para stampan Yutu membuat Xiao Jingjing menyukainya Tidak ia pernah menyatakan cintanya namun ditolak oleh Yutu Drama selanjutnya yaitu Love O2O Drama ini mengisahkan tentang seorang mahasiswi cantik di jurusan komputer Suatu universitas ternama yang bernama Wei Wei Tak banyak orang yang tahu jika Wei Wei adalah seorang pemain game handal di salah satu permainan online Dalam permainan online tersebut Wei Wei bertemu dengan Xiao Nai dan menikah di dalam permainan tersebut Setelah tak sengaja menghilang Xiao Nai dan Wei Wei pun memutuskan untuk bertemu secara langsung Berikutnya yaitu drama The King's Avatar Drama ini mengikuti kisah Ye Xiu pemain olahraga elektronik profesional yang tinggal di Hangzhou Dia dianggap sebagai salah satu permain terbaik di permainan Tidia Glory Ye Xiu sebelumnya menjadi kapten tim olahraga bernama Excellent Era Sebelum dipaksa untuk mengundurkan diri dari timnya dan meninggalkan kancah kompetisi Karena keengganannya untuk mengambil bagian dalam sponsor apapun demi keuntungan tim Selanjutnya yaitu drama Martial Universe Drama ini merupakan drama kolosal Cina yang tayang pada tahun 2018 yang lalu Drama ini berkisah tentang Lin Dong dan Zhou Tong yang saling bekerjasama untuk mengalahkan musuh Kejahatan terus berlanjut karena Ying Mo Huang terus melakukan dan mencari dua jimat yang tersisa terus berlanjut Sejak Ying Huang Huang mengorbankan cintanya untuk Lin Dong Ia menyadari bahwa dirinya harus mengambil tugas sebagai penerus jimat Zhou Selanjutnya drama My Stupid Cute Husband Drama ini tayang pada tahun 2016 yang lalu Drama ini berkisah tentang Lei Xiao Tao dan Jiang Kang sangat saling mencintai Kehidupan mereka telah mengejutkan sejak awal pernikahan mereka Orang tua dari kedua belah pihak tidak mengakui pernikahan yang terburu-buru Pasangan suami istri dalam cerita ini memiliki pekerjaan yang baik dan berencana untuk memulai masa depan mereka sendiri Drama selanjutnya berjudul The Whirlwind Girl Drama ini menceritakan tentang perjalanan si Bai Xiao Yang memiliki kecintaan terhadap Yuan Wu Dao ataupun olahraga beladiri sejak kecil Setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan kebakaran Bai Xiao diadopsi dan dibesarkan oleh Xu Xiangnan Mantan juara dunia Yuan Wu Dao yang keterampilan dan reputasinya telah dicemarkan oleh para pesaingnya Jujur, benar, dan bertekad untuk berhasil Bai Xiao secara bertahak berubah dari Gulma menjadi atlet Yuan Wu Dao profesional Berjuang untuk mencapai puncak dan merebut kembali posisi gurunya Sepanjang jalan dia bertemu dengan teman-teman seperti seniornya yang tabah dan tanpa pamri Yaitu Ruo Bai yang diperankan oleh Yang Yang Petugas medis Yu Shushan yaitu Bai Jingting Yang hangat dan penuh perhatian namun misterius Berikutnya yaitu drama The Lost Tomb Drama ini menceritakan tentang sekelompok perampok kuburan Changsha Yang menggali manuskrip lokasi harta karun dari negara-negara berperang Tetapi pertemuan mereka dengan mayat hidup membuat hamper seluruh kelompok itu mati Saat itu cucu kecil dari satu-satunya yang selamat yaitu Wu Shi Menemukan rahasia di dalam catatan kakeknya Bersama dengan paman ketiganya Wu Shansheng dan beberapa perampok makam berpengalaman lainnya Mencari harta karun tersebut Tetapi tidak ada yang menyangka akan menemukan misteri menarik yang menyertai petualangan pelampokan makam tersebut Drama selanjutnya yaitu The Fall Drama ini diangkat dari sebuah novel yang berkisah tentang departemen keadilan Yang dipimpin oleh Zhuge Shenghao Dan empat orang muridnya dengan kemampuan kungfu yang luar biasa Yaitu Leng Shue, Wu Xing, Zhuo, dan Zhui Ming Mereka direkrut oleh kekaisaran China pada dinasti Ming Untuk menjaga ibu kota dan menginvestigasi serta mengeksekusi segala kejahatan yang terjadi Suatu hari, Leng Shue tidak sengaja menyelamatkan seorang gadis muda Dia dan beberapa gadis lainnya akan dikirim ke istana untuk dijadikan selir raja Karena merasa simpati dengan gadis muda yang bersikuku tidak mau menjadi selir itu Akhirnya mereka sepakat untuk membawa gadis itu Itulah 10 drama yang dibintangi oleh Yang Yang Dari ke 10 drama tersebut Drama apa saja kah yang sudah kamu tonton? Dan drama apa saja kah yang menjadi favorit kamu? Share nama drama yang sudah kamu tonton dan drama favorit kamu di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton guys Have a good day